Al-Fatihah 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 Bali ya Yang sudah Mengisi Sampai tanggal 12 Untuk hari ini Jam 1 Batasnya itu Baru 27 Orang Dari hasil Yang sudah Kami coba Cermati Ada Memang yang sudah Mengisi Tapi belum lengkap Ini saya akan Tunjukkan Termasuk yang Bagaimana Mengedit Form Vote Ketika sudah Diisi Jadi ada yang sudah mengisi tapi belum lengkap, ada yang tidak menuliskan nomor telepon atau HP informan, artinya orang yang dikunjungi di lokasi, penara hubung siapalah yang di lokasi itu yang ditemui waktu melakukan pengumpulan data, ada yang cuma menyebut nama misalnya, HP-nya tidak ada. Padahal itu penting karena kami akan turun ke lokasi untuk memastikan tidak ada penelitian yang fiktif. Kemudian ada juga yang tidak melampirkan dokumen pendukung. Dokumen pendukung yang seharusnya dilampirkan itu kosong. Ini tentu harus dilengkapi ya Bapak-Ibu. Nah mengenai MONEF ini spesifik saya akan jelaskan sebentar ya. Kita share ke Bapak-Ibu semua. Dalam FOMO NEF ini kan ada tentuan-tentuan seperti ini. Nah ini Bapak-Ibu, di MONEF ini, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa ini disetting untuk bisa diedit. Jadi settingan ini, settingan FOMO-nya. Jadi Bapak-Ibu setelah mengisi itu bisa mengedit seandainya ada yang salah, informasi yang dituliskan, atau mungkin mau diedit, bagian-bagian yang lain ya. Itu bisa dilakukan, jadi tidak perlu mengisi ulang. Bagaimana caranya? Jadi ketika sudah mengisi Bapak-Ibu, nanti akan muncul seperti ini. Itu Bapak-Ibu bisa klik di sini, simpan aja linknya. Untuk menyimpan linknya bisa langsung copy link address di sini. Atau misalnya Bapak-Ibu mau buka begini juga boleh. Kita kemudian simpan yang di atas ini. Ini di-block, alamat di atas ini di-block. Kemudian di-copy. Kemudian Bapak-Ibu paste. Di-paste. Simpanlah di mana gitu ya. Dokumen, laptop komputer atau laptop Bapak-Ibu ya. Kemudian ketika nanti Bapak-Ibu mengisi, contoh ini saya tunjukkan. Seperti ini. Ini tadi sudah saya coba isi. Kemudian di sininya, pastikan kalau akunnya bukan, jadi emailnya yang dipanggil ngisi itu apa. Jadi misalnya ini saya isi tadi pakai email pushlet araniri ya. Di sininya seandainya muncul Bapak-Ibu, misalnya besoknya atau minggu depannya, atau berapa hari kemudian ya. ingin membuka kembali yang form tadi, tinggal copy link yang sudah disimpan tadi, kemudian di-paste di browser ya. Boleh Chrome, boleh Mozilla, Fairfax, atau yang lain ya. Internet browser yang lain, silahkan. Katalah sudah di-place, di-paste seperti ini, terus kemudian nanti muncul di sini, muncul di sini, maaf ya, muncul di sini, akun emailnya itu misalnya bukan email yang dipakai isi waktu pertama itu. Ganti dulu di sini, ganti, kemudian masuk ke email yang dipakai untuk mengisi itu. Nanti akan nampil di sini yang sudah diisi ya. Ini misalnya sudah saya coba-coba gitu ya. Ini isian, nanti Bapak-Ibu bisa menggantinya, ini misalnya ada yang salah, Bapak-Ibu bisa ganti. Di sini misalnya file-nya baru ada, silahkan ditambahkan, ya masih kosong-kosong itu ya. Atau misalnya mau ditimpa, diganti file-nya ya, tinggal ditambahkan di sini. Artinya, Bapak-Ibu tidak perlu mengisi ulang ya. Mengisi ulang form Monef yang sudah diisi di awal. Misalnya mengisi hari ini, Bapak-Ibu mau perbaiki dua hari kemudian, atau tiga hari kemudian, itu tidak perlu mengisi dari awal lagi nama, nip, macam-macam ya. Tetapi tinggal copy-paste, dikopas saja link yang sudah saya kasih tahu teknisnya tadi. Kemudian masuk dengan email yang dipakai mengisi di awal. Maka akan muncul isian seperti ini dan tinggal di edit. Itu cara untuk mengeditnya. Kita bisa dipahami. Nah, ini kondisi Monef ya. Terakhir hari ini jam 8.30 ya. Ini Pak T. Muhammad Ashari ya. Nah, yang perlu saya sampaikan Bapak-Ibu, di sini yang saya masukkan. Ya, ada misalnya ini yang sempat terdeteksi, Pak Hatip misalnya. Maaf, ini misalnya di kontak lokasi penelitian, atau pengabdian misalnya, cuma dicantumkan nama. Jadi, yang kita perlukan bukan hanya nama, tapi juga nomor kontaknya. Karena kita mau, apa namanya, cek ke lokasi ya. Kenapa kami perlu pastikan itu? Karena ada peristiwa sebelumnya yang juga pernah saya singgung di rapat yang lalu atau sebelumnya dulu ya, bahwa ada yang penelitiannya itu indikasi ya. Patut diduga. Patut diduga fiktif. Nah, ini untuk memastikan itu, agar dana yang kita pakai juga alal insyaAllah Bapak-Ibu ya. Jangan sampai adanya. Jangan fiktif. Jadi, karena itu kami perlu memastikan nih, apa namanya, palit tidaknya. Betul tidaknya laporan ke daerah itu. Nah, ini yang katakanlah tidak dicantumkan. Nah, ini kan kosong nih Bapak-Ibu. Di sini unggah dokumen pendukung lain. Di sini sebenarnya Bapak-Ibu tinggal melihat keterangan. Apa yang dimaksud dengan unggah dokumen yang lain ini? Tolong dibaca, ada petunjuk di bawah sini ya. Jadi, misalnya ada surat dalam melaksanakan penelitian. Dari foto-foto saat pengumpulan data. Bukti melakukan perjalanan. Seperti tiket pesawat, boarding pass, tiket mobil. Itu semua dijadikan satu. Dimasukkan sebagai pendukung sini Bapak-Ibu. Ini saya kasih contoh yang saya rasa juga bagus ya. Saya apresiasi. Misalnya ini dari Pak Muhammad AR. Saya jadikan contoh. Beliau melampirkan di dokumen pendukung itu ada surat tugasnya. Kemudian di sini sudah ditanda tangani pihak yang dikunjungi. Kemudian ada juga foto-foto. Ini malah faktur-faktur juga ditaruh di sini. Kemudian ada surat keterangan telah melakukan penelitian. Kemudian ada foto-foto. Pak Muhammad sedang di lokasi penelitian. Ini foto kegiatannya. Nah seperti ini paling tidak Bapak-Ibu. Yang apa namanya kami kehendaki ya. Contoh yang lain misalnya Bu Yuni ya. Bu Yuni Roslaili. Ini ada foto-foto yang diampirkan seperti ini. Kemudian ada surat keterangan telah melakukan penelitian. Kemudian ada bukti kunjungan-kunjungannya ya ke beberapa baga. Yang apa namanya bisa dilampirkan di dokumen pendukung. Dokumen pendukung di mana? Di Munef ini Bapak-Ibu ya. Yang perlu saya sampaikan lagi. Ini penting Bapak-Ibu. Karena ini juga ketika diperiksa. Kami bisa menjadikan ini bukti-bukti bahwa ini real. Penelitiannya itu real. Kalau ke lapangnya ke lapangan. Tidak ada ini fiktif atau apa ya. Karena biasanya berdasarkan pengalaman ya Bapak-Ibu ya. BPK misalnya yang terakhir lalu yang datang agak ketat ya. Bukan agak ketat. Memang sangat ketat ya. Walah diminta bukti-bukti semuanya dan harus kami print ya. Kami print, kami berikan. Termasuk foto-foto yang seperti ini. Dan ya Alhamdulillah bisa meyakinkan bahwa ini tidak ada yang fiktif ya. Yang agak kesulitan memang misalnya penelitiannya kepustakaan. Jadi library research kan tidak ada turun ya. Hanya saja karena orang BPK yang meriksa ini masalahnya juga mungkin dalam pemahaman mereka tetap harus ada. Terus adalah perjalanan biar uangnya itu habisnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang agak susah saya argumentasikan ya. Ya kalau secara metodologi ya kan enggak perlu berjalanan ya. Boleh enggak ke perusahaan dan seterusnya. Cuman ini saya enggak tahu ya. Pola pikirnya itu tetap harus ada pertanggungjawabkan keuangan yang bisa misalnya perjalanan dinas. Ya akhirnya saya panggil orang yang penelitinya itu gitu. Untuk bisa langsung berhadapan dengan BPK itu ada. Jadi langsung berhadapan menjelaskan dari sisi keuangan. Nah ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini penting ya. Jadi jangan juga dikosongkan dokumennya ini. Dan ini nanti tidak rugi. Bapak Ibu meletakkan ini nanti akan juga ada yang dipakai untuk di upload di Litmas. Ini nanti saya jelaskan ya. Jadi sekali lagi untuk Monef, pom yang sudah diisi seperti ini, ini akan bermanfaat untuk tinggal di upload saja di pindah ke tempat nanti. Yang sudah di upload. Jadi ini untuk pengisian, apa namanya, pom Monef. Kami minta kerjasama Bapak Ibu sekalian ya. Mohon diingat sampai tanggal 20. Sampai tanggal 20, mohon sudah melaporkan perkembangannya itu ke Monef ini. Sehingga kami juga sekali lagi tugas puslit adalah memastikan semua tahapan ini memang dilakukan dengan baik dan benar. Bapak Ibu bisa dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun keuangan. Jadi mohon maaf kalau kami mengingatkan, mengingatkan, meminta, itu tujuan kami baik ya. Biar tidak terjadi. Nah ini sekali lagi kaitannya dengan Monef yang perlu kami lakukan. Dan tugas Bapak Ibu sebagai penerima bantuan adalah mengikuti ini untuk mengisi. Jadi kami mohon sebelum deadline ini, tanggal 20 terakhir, Bapak Ibu sudah mengisi progres. Kemudian Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu. Jadi Monef sekali lagi mohon bisa diisi dan mohon sekali kerjasama Bapak Ibu untuk mengisinya ya. Sampai tanggal 20. Berikutnya. Masuk ke agenda berikutnya yaitu penjelasan tentang mekanisme pelaporan antara atau interim report. Mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa semua proses ya. Jadi mulai dari seleksi proposal, pelaporan antara atau progress report, pelaporan akhir ya. Nantinya sudah sampai selesai, nanti kita memakai aplikasi internal kita yaitu litmas.r.ac.id. .r.ac.id ya. Jadi bukan litabdimas.kemenak.go.id. Sekali lagi kita pakai litmas. Biar nggak salah nanti Bapak Ibu ya. Rupanya suruh lapor masuk ke litabdimas. Jadi kita masuk ke litmas Bapak Ibu ya. Oke sebentar. Di sini saya akan share. Ada buku manual yang Bapak Ibu bisa pedomani untuk pengisian pelaporan antara ya. Dan itu sudah kami share di dalam folder ini. Saya tunjukkan langsung ke foldernya. Ada link yang di dalamnya. Link yang di dalamnya itu terkait dengan dokumen antara. Jadi Bapak Ibu yang sebelumnya dulu ya. Saya sudah share link yang di dalamnya ada format laporan antara penelitian 2024. Format laporan akhir penelitian 2024. Contoh laporan keuangan. Kemudian dokumen yang diserahkan di akhir penelitian. Nah di dalam link itulah. Jadi sudah saya masukkan juga. Jadi mohon linknya ini dijaga. Nanti semua kita taruh ke sini aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada update-update pakai satu link aja. Jadi link-link yang untuk format nanti saya bisa share lagi. Seandainya ada yang apa. Di sini untuk format laporan antara Bapak Ibu ya. Dia ada dua hal yang harus di isi di bagian narasinya. Yang pertama format narasi pengumpulan data. Kemudian format lingkasan hasil. Jadi tulis aja nomor registrasi di sini. Tuliskan Bapak Ibu laporan antara. Tuliskan judulnya. Kalau pengabdian ya. Pengabdian berarti ya. Tinggal dituliskan seperti ini. Ini contoh yang nantinya silahkan Bapak Ibu kalau mau di edit. Ya jelas harus di edit lagi Bapak Ibu ya. Karena ini kan contoh-contoh yang nantinya Bapak Ibu tinggal nyesuaikan ya. Di sini yang paling penting ada tanggal, ada tempat, ada kegiatan, ada deskripsi. Kenapa harus begini? Kini kita menyesuaikan dengan isian di dalam litmas ya Bapak Ibu ya. Di litab dimas juga sama. Litab dimas juga sama. Konsep di dalam litmas atau litab dimas dia sebenarnya per item Bapak Ibu. Jadi di situ ada tanggal, ada tempatnya, ada pilihan di sini nanti kegiatannya apa, kemudian tekniknya apa. Ini sudah ada pilihan nanti ya. Ada dokumen, ada wawancara, memang sudah template-nya begitu gitu Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal kopas saja nih. Kalau sudah diisi di sini waktu Bapak Ibu buka litmas, nantinya tinggal kopas ini. Kopas, dikopi, kemudian nanti dipaste ya. Dipaste gitu. Dan seterusnya. Ini di format narasi pengumpulan data. Satu lagi format ringkasan hasil. Di sementara hasil penelitiannya itu apa yang ditemukan. Dan ini penting Bapak Ibu. Ini nanti kita pakai terus untuk pengurusan HKI nanti. Jadi ringkasannya saja untuk kita daftarkan HKI. Jadi laporan penelitian belum jadi nih. Karena nanti masih ke depan kan. Tapi untuk pengurusan HKI sebenarnya, ya nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Tapi sekilas infonya bahwa dari tanggal 13, Bapak Ibu yang sudah selesai ringkasan sementaranya, itu sudah bisa mendaftarkan HKI ya. Nanti mungkin secara spesifik saya jelaskan. Tapi yang jelas infonya seperti itu. Dokumen ini, ini bisa dipakai untuk pendaftaran HKI atas nama pendaftaran laporan penelitian. Jadi HKI nanti Pendaftaran yang sudah ada tentu akan memperkuat waktu Bapak Ibu direview saat seminar antara. Saya dilaporkan bahwa ini ketercapaiannya sudah sudah sangat jauh. HKI-nya juga sudah didaporkan. Jadi kembali ke sini, untuk laporan antara yang dokumen sudah kami sediakan, itu format narasi pengumpulan data, kemudian format ringkasan hasil. Saran dari saya Bapak Ibu, ini saran yang mohon diikuti juga, meskipun sarannya. Ini nggak usah dirubah nih, tabel nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, wah ini kayaknya kegiatan ini seperti ini kurang tepat, ini saya hapus, ganti dengan apa. Nantinya Bapak Ibu kerja dua kali. Karena inilah yang kita pakai untuk ngisi delete pas nanti, tinggal kopas-kopas. Tujuannya itu biar mempermudah. Jadi nggak usah dirubah-rupah nih Bapak Ibu. Ini nanti mau ditambah apa, itu mempersulit. Jangan mempersulit diri sendiri ya Bapak Ibu. Sudah kita sediakan seperti ini, tinggal di. Kemudian, ini juga ada contohnya Bapak Ibu. Tinggal dilihat ya, contoh narasi pengumpulan data, contoh ringkasan hasil penelitian. Dan ini yang baru saya tambahkan, mungkin sebelumnya Bapak Ibu belum mengakses ini. Saya baru tambahkan tadi ya. Sebenarnya ini sudah jadi dan sudah kita up. Saya minta Aziz di PT MPD mengupload delete mask ya. Tapi saya nggak tahu, kayaknya belum diupload-upload ya. Jadi, di manual pengisian laporan antara ini, Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti tolong ikuti step by step. Ini sudah saya upayakan sesederhana mungkin ya. Jadi, misalnya, tahap pertama, unduh format dokumen sudah saya kasihkan pusli pen P2M di. Nah, tinggal klik aja drive ini, nanti yang akan terbuka adalah di sini, Bapak Ibu. Dibuka folder yang ada tadi, yang saya tunjukkan tadi itu. Jadi, isi dan lengkapi form analisis menggunakan data, tadi sudah saya tunjukkan. Form ringkasan hasil, sudah saya tunjukkan. Setelah dilengkapi, selanjutnya, progress sudah dilakukan pengunggahan. Jadi, di-upload ke sistem lead mask. Bagaimana caranya? Ini, ikuti aja langkah. Pertama, buka ini. Setelah terbuka, tuliskan email dan password. Ikuti yang ada di gambar sini. Gambar satu. Sini ada tanda panah. Masukkan email. Masukkan kata sandi. Kemudian tekan tombol login. Itu masuk. Dan seterusnya, langkah dua, klik menu peneliti. Klik menu proposal. Nanti tinggal ikuti yang ada di sini, Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu apa namanya. Ya, tinggal meng-upload dokumen yang sudah disiapkan tadi. Ini ada, saya sampaikan sampai ini. Di sini Bapak Ibu, ada juga untuk logbook ya. Jadi, pengisiannya nanti logbook. Logbook itu yang ini tadi Bapak Ibu. Nah, ini tadi. Ini logbook ini. Jadi, nanti tinggal diisikan tanggalnya tanggal berapa. Aduh, maaf. Mana tadi. Tanggalnya tanggal berapa. Kemudian nama kegiatannya apa. Kan ada tadi. Analisis dokumen. Deskripsi kegiatan. Jadi, ini yang ada di dalam tabel. Tadi tinggal kopas. Kopas masukkan gitu. Karena ini tanggalnya ini milik satu per satu. Ya, Bapak Ibu ngisinya satu per satu. Bukan kemudian diisi cuma satu. Kemudian ada dokumen ininya. Jangan. Jadi, ngisinya satu per satu sesuai yang ada di sini, Bapak Ibu. Tanggal berapa, ngapain. Tanggal berapa, ngapain. Tanggal berapa, ngapain. Dan seterusnya. Ini diisikan di dalam logbook. Dan perlu dipahami logbook ini diperiksa, Bapak Ibu, sama BPK. Dan diminta soalnya kan. Seperti yang lalu diminta buka. Diminta password ya. Password admin. Kemudian masuk dia ke dalam sistem ini. Nah, ini yang saya harapkan, Bapak Ibu, diisi ya logbooknya. Dan kita akan kontrol lagi seadanya ada yang belum mengisi. Kami ingatkan. Tapi mohon diikuti ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengingatkan, mengajak ketemu lagi untuk kecuali Bapak Ibu betul-betul nggak paham. Karena wah ini Pak pusing, saya lihat komputer aja pusing. Mungkin bisa datang ke puslit ya. Nanti ya, kalau pengisian nanti bisa juga bertanya ke Irman ya. Irman yang di Tarbiah atau Tabrani atau nanti Pak Supriyadi kalau di puslit ya. Nggak tahu nih pengisian di logbook. Nah, ini yang sudah saya tuliskan di sini. Silahkan diikuti saja tahap per tahap ya. Step by step ya. Langkah demi langkah. Kalau ada tanda di sini tulisan klik sini nomor 1, klik di sini, nomor 2, klik tombol ini. Kemudian tombol mana lagi? Ini tinggal diikuti saja Bapak Ibu ya. step by step. Satu lagi ini ada yang kaitannya dengan keuangan. Ini ada pertanggung jawaban keuangan. Di folder yang sudah saya share tadi. Jadi di link yang sudah kami bagikan ada format laporan antara dan laporan akhir. Di dalamnya sekali lagi ada folder-folder seperti ini. Buku manual tadi bisa diambil di folder laporan antara manual pengisian laporan antara. Ini bisa di download, diakses. Laporan keuangan ini juga ada contohnya di sini Bapak Ibu. Contoh laporan keuangan. Contoh laporan keuangan ini sekali lagi saya ingatkan dibedakan antara yang penelitian berbasis SBK dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah di sini kalau tahun ini seperti tahun yang lalu juga itu pasturnya apa cuma satu ya pendampingan rumah jurnal. itu bagian dari publikasi. Ada contoh laporan keuangan yang berbasis SBK yang perlu dipahami Bapak Ibu. Nah di sini ada SPTJB kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini di mana dapatnya Bapak Ibu bisa mengunduh di web puslit di bagian kontrak. Saya tuliskan di web puslit kalau Bapak Ibu buka. Di sini ada yang bagian unduh dokumen ada kontrak penelitian. Tinggal Bapak Ibu buka di sini kontrak penelitian. Ambil di sini kontrak penelitian publikasi ilmiah dan pengampian tahun 2024. Tinggal cari nama Bapak Ibu yang ada di sini. Kemudian carilah di situ SPTJB dan SPTJM yang sudah Bapak Ibu tanda tangan surat pernyataan tanggung jawab belanja dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Itu sudah digabung di sini. Bapak Ibu ambil yang itu saja. Yang kontraknya ini nggak usah ya Surat perjanjian penugasan. Ini nggak usah diikutkan. Terlalu besar file-nya nanti. Jadi yang di upload itu khusus sekali lagi. Ini kita bicara pertanggung jawaban keuangan penelitian berbasis standar biaya keluaran berbasis SBK. Nah ini dua ini saja yang di upload. Nah yang keuangannya sudah dilampirkan di Monef tadi itu disimpan dan hasilnya juga disimpan Bapak Ibu. Jadi kan sudah dilampirkan di Monef tadi lampiran-lampiran misalnya Pak Muhammad tadi kan sudah lampir-lampirkan. itu disimpan aslinya Bapak Ibu. Saya ingatkan mohon betul-betul disimpan. Karena suatu-waktu dipanggil karena yang datang orang pemeriksaan ini kan beda-beda Bapak Ibu ya. Yang tahun sekarang siapa, yang tahun depan siapa, orang-orang lain lagi. Orangnya juga beda lagi. Kadang pemahamannya itu masih sama. Jadi sama dalam artian apa? Meminta rincian. Nah kalau nggak ada yang asli Bapak Ibu saya khawatirkan nanti waktu kami udah kesulitan menjawab waktu saya panggil misalnya Bapak Ibu itu udah nggak ada lagi bukti yang aslinya. Saya khawatir nanti bisa bermasalah. Jadi yang kami lakukan tentu kami menjawab apa namanya pertanyaan-pertanyaan BPK kami menghadapi duluan lah dari bentengnya di kami duluan tapi kami tentu kalau menghadapi itu perlu dokumen ya Bapak Ibu. dan mohon dibantu yang tadi yang di Munef tadi itu udah saya sampaikan kan di dokumen pendukung bisa dilampirkan di situ sehingga itu juga bisa menjadi apa namanya alasan rasional kami dalam menghadapi BPK. Bisa kami jelaskan keuangannya seperti ini di SBK rinciannya seperti ini. Bapak Ibu jadi mengenai keuangan yang penelitian berbasis SBK seperti saya jelaskan tadi SPTJP dan SPTJF. sekali lagi nanti SPTJB SPTJF bisa Bapak Ibu unduh di web puslit di bagian menu unduh dokumen kemudian di dalam unduh dokumen itu cari di situ ada kontrak penelitian klik di kontrak penelitian tahun 2024 kemudian silahkan dicari nama Bapak Ibu sendiri di sini cari membukanya saya sarankan pakai komputer atau laptop kalau pakai HP kadang-kadang itu silap dan laporkan belum ada waktu kita cek sudah ada nanti begitu ya Bapak Ibu nanti di ceknya seperti itu kita tuliskan di sini nama ketua penelitinya jadi tinggal lihat di sini nah di sini sekali lagi tinggal diambil SPTJB SPTJF nah ya jadi contoh laporan keuangan berbasis SPK seperti saya tunjukkan tadi laporan keuangan kluster pengabdian dan publikasi ilmiah jadi ada justifikasi anggaran kalau ini harus rinci Bapak Ibu jadi harus ada selain SPTJB dan SPTJM tapi harus ada rapnya kemudian di sini Bapak Ibu sesuaikan yang ada di rap sini kalau memang di rap sini ada pengadaan ATK penelitian satu paket di sini harus ada buktinya pengadaan ATK kemudian biaya fotokopi ini buktinya harus ada fakturnya biaya print warna ini harus ada buktinya Bapak Ibu ya ini mungkin tidak ideal belum lengkap tetapi setidaknya itu maksud saya formanya ada rap kemudian ada rincian bukti jadi kalau di sini biaya lamsan fasilitator ini harus dilengkapi nanti siapa fasilitatornya kalau misalnya ada honor misalnya ada honor atau enggak ini kan satu orang bakali pelamsam nanti Bapak Ibu harus harus ada tanda bukti terimanya itu termasuk nanti misalnya ada snack cari harus ada fakturnya tanda tangan kehadirannya dan seterusnya harus lengkap sekali lagi untuk pengabdian dan publikasi ilmiah misalnya publikasi ilmiah itu rumah jurnal yang lalu sudah mengadakan kegiatan ya Pak Fursit dilaksanakan di hotel hotel apa namanya itu yang di dekat Mesiraya sana itu ya hotel apa itu tak berani saya lupa itu harus ada bukti misalnya di hotel itu ditanggung apa berapa harga per kamar kemudian mungkin apa namanya apakah full supaya istilahnya sewa itu ya termasuk apa namanya konsumsi snack dan seterusnya kemudian mengundang narasumber dari luar dibayar itu harus ada bukti tanda-tanda terimanya dan seterusnya itu harus dilengkapi begitu Bapak Ibu nah ini misalnya yang rumah jurnal jadi yang permainan seperti ini Bapak Ibu jadi misalnya ada ATK harus ada ATK begini jadi ketua panitia workshop penemikasi jurnal dan seterusnya ada bond ada bond faktur ada apalah di sini artinya bukti-bukti pengeluaran itu harus di harus dilengkapi Bapak Ibu biar nantinya apa namanya pemeriksaan lebih bedanya sekali lagi kalau SBK yang asli tadi kan disimpan ya Bapak Ibu sementara kalau pengambil publikasi harus di upload dimana di upload sekali lagi di Litmas Bapak Ibu nah disini tadi sudah saya tunjukkan di manual disini pada halaman apa tadi ya belum halaman terakhir yang tadi ya laporan keuangan ini ada penjelasannya disini Bapak Ibu jadi kalau pengabdian dan publikasi ilmiah itu SPTJB SPTJF RAP RAB ya pancangan anggaran biaya kemudian dokumen bukti pengeluaran sesuai RAP ya jadi berupa faktur kuitansi dan lain-lain ya sekedar memastikan Bapak Ibu ketika mengunggah jangan lupa klik browse untuk mengambil dokumennya yang untuk diunggah dan klik tombol di sebelah kanan layar untuk mengakhiri proses unggahan ya jadi ada disitu kalau tidak di klik maka tidak akan ini nah disini maksud saya jadi kalau misalnya sudah di klik ini sudah pilih berkasnya atau dokumennya sudah diunggah kan sudah di browse maaf ya disini ya di browse dipilih berkasnya kemudian di klik yang kanan ini ini mohon dipastikan karena ada yang Pak saya sudah mengunggah Pak tapi tidak tersimpan ya karena tidak di klik yang kanan ini tandanya apa kalau sudah tersimpan ya tandanya hijau disini Bapak Ibu berkas tersimpan dan ketika di klik ini akan terlihat dokumennya tapi kalau disini tidak berwarna hijau seperti ini maka tandanya masih belum tersimpan di dalam lead mask nah ini untuk pelaporan antara ya Pak kemudian saya kembali lagi ke pin sekali lagi untuk pelaporan antara hanya lewat lead mask ya Bapak Ibu itu diunggah ke sana kalau monef tadi kan linknya di luar artinya ada link google form yang mohon diisi tapi itu tidak di dalam lead mask nah lead mask ini untuk pelaporan semuanya mulai dari Bapak Ibu melakukan pengajuan proposal penilaian proposal seminar proposal seminar antara dan terakhir seminar akhir itu melalui mekanisme seminar antara kita rencanakan seminar antara itu sesuai tahapan yang kita sudah informasikan di awal tadi kan tanggal 22 jadi kalau sesuai tahapan yang sudah kami informasikan sebelumnya ini kan pelaksanaan apa namanya sebenarnya laporan antara kan tanggal 22 Juni kita akan update kembali jika memang jika memang ada perubahan tapi direncanakan 22 Juni nah di seminar antara biasanya kita tidak pakai powerpoint tetapi untuk tahun ini harus pakai powerpoint Bapak Ibu meskipun yang harus dipahami adalah presentasi bukan hasil akhir karena bisa jadi belum selesai kan di tengah jalannya tapi kalau ada yang sudah selesai Alhamdulillah berarti sudah selesai bisa saja disampaikan ke reviewer nanti karena akan presentasi kemudian di klarifikasi lagi reviewer disampaikan kalau memang sudah selesai tetapi secara prinsip ini untuk menggali informasi progres karena kalau misalnya sampai di laporan antara ini tidak ada progres maka dengan demikian Bapak Ibu tidak boleh ikut seminar antara nah karena tidak boleh ikut seminar antara kalau kata-kata Bapak Ibu maka tidak bisa lagi ikut seminar akhir kalau tidak bisa ikut seminar antara dan seminar akhir maka uang harus dikembalikan Bapak Ibu itu artinya memang tidak dipergunakan secara bertanggung jawab jadi karena ini tahapan penting kami mohon dengan sangat jangan sampai ada yang tidak ada progres sama sekali misalnya belum turun lapangan padahal uang sudah dicairkan atau ya sama sekalilah belum ada perkembangan gitu ya masih di proposal terus dari sejak masa kita nulis pengajuan sampai sekarang tidak ada perkembangan itu tidak boleh Bapak Ibu dan itu akan kami cek tentunya yang tidak memenuhi itu tidak bisa ikut seminar antara Bapak Ibu tidak ikut seminar antara maka tidak bisa ikut seminar akhir jadi harus mengikuti itu dan konsekuensinya adalah kami harus meminta dana kembali ya Bapak Ibu agar dananya itu di kembalikan ya kembalikan bukan kami kami kembalikan ke negara nanti nanti kita setor ke negara jadi presentasi kali ini menggunakan power wine template-nya akan kami berikan seperti template apa namanya seminar akhir ya dimana nanti bisa ngunduhnya di folder yang kami share jadi kalau di folder yang kami share kepada Bapak Ibu itu nanti sudah ada format laporan antara format laporan akhir contoh laporan keuangan ada nanti template-nya jadi template apa namanya powerpoint nanti kami share itu dan pakai itu baik nanti untuk seminar antara maupun seminar akhir jadi kami akan postingkan di sini link-nya ini sudah kami share tapi bisa jadi ada dokumen baru yang kami tambahkan yang sebelumnya Bapak Ibu tidak melihat waktu sebelumnya kemarin ketika kami sudah tambahkan nanti Bapak Ibu tinggal mengaksesnya ke link yang sama di folder yang sudah kami share terkait dengan format laporan antara dan format laporan akhir Bapak Ibu yang sudah selesai nanti kemudian mau nulis di laporan akhir bisa langsung ke sini Bapak Ibu di formal laporan akhir ikuti ini saja gak usah Bapak Ibu wah ini saya akan rubah format kanan kirinya ini kayaknya gak ideal kurang ilmiah ukurannya gak usah ikuti ini saja jadi yang ada di sini tinggal disesuaikan saja nomor registrasi tuliskan judul nama peneliti gak usah Bapak Ibu malah tambah tambah nanti dikasih bunga bunga macam-macam isi laporannya wah ini kayaknya kurang profesional gak usah Bapak Ibu tinggal ikut ini saja ikut di sini Bapak Ibu tuliskan nanti tinggal disesuaikan kanan kiri itu gak usah gak usah Bapak Ibu rubah-rubah karena ada juga yang pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu pakai format lain yang format kita gak tahu dari mana format sendiri akhirnya beda sendiri Bapak Ibu waktu kita udah terlanjur cetak jadi kan udah dicetak sama percetakan UINI UPT percetakan akhirnya waktu diserahkan kita minta cetak ulang harus bayar lagi Bapak Ibu karena itu resiko bayar ulang untuk cetak lagi nah kami mohon dengan sangat Bapak Ibu ikuti aja yang ada di sini gak usah inovasi-inovasi yang lain yang justru nanti malah mempersulit Bapak Ibu sendiri nah itu jadi nanti tinggal ikut ini sedapat mungkin dari sekarang Bapak Ibu yang proposal itu sudah tinggal dimasukkan ke sini ini sudah bisa dikerjakan apa namanya bab 1 bab 2 bab 3 langsung masukkan ke isi laporan sini sehingga semuanya nanti tuntas di sini tidak perlu menunggu apa namanya ke depan-depan lagi takutnya nanti tertinggal nah ini Bapak Ibu semuanya nanti sekali lagi kami masukkan ke sini dokumen-dokumen baru template misalnya seminar antara template seminar akhir kami akan masukkan ke dalam sini tinggal nanti Bapak Ibu download tinggal unduh kemudian tinggal ikuti saja di situ itu saya kembali ke point nah di sini sekali lagi seminar antara adalah untuk melihat progres jadi perkembangannya ini kami akan lihat seberapa persen progres dari penelitian Bapak Ibu pengabdian publikasi ilmiah dan seterusnya oke nah satu lagi untuk HKI sekali lagi sudah bisa di urus tanggal 13 sampai 24 dengan memakai apa dokumen laporan penelitiannya pakai ringkasan yang dipakai untuk laporan antara Bapak Ibu jadi ringkasan hasil penelitian ya meskipun penelitiannya belum selesai ya tapi ringkasan hasil penelitian itu sudah bisa kita daftarkan sebagai bukti bahwa penelitian ini sudah apa namanya betul dilakukan karena nanti kan tinggal di bajukan untuk laporan akhirnya ya jadi tanggal 13 sampai 24 bulan 6 ya saya ingatkan Bapak Ibu ini sudah pernah kami sampaikan sebelumnya bisa jadi di antara Bapak Ibu di fakultas masing-masing ada yang punya produk untuk pengurus untuk dipatenkan baik itu bentuk patent maupun patent sederhana jika ada mohon juga dibantu disampaikan ke teman-teman jika memang ada tolong hubungi kami nanti ketemu kami ketemu saya untuk kita diskusikan dan untuk kita bantu pendaftarannya untuk pengurusan patent dan kita rencanakan ada workshop juga untuk pengurusan patent tapi setidaknya seandainya ada Bapak Ibu yang punya temuan yang bisa dipatenkan UIN Araniri dalam hal ini puslit sudah menganggarkan untuk bantuan pengurusan patent kemudian mengingatkan juga informasi yang sebelumnya juga kami sudah sampaikan bahwa saat pelaporan akhir di seminar hasil selain cetak laporan masing-masing tim beli juga harus menyerahkan bukti sapit artikel ke jurnal sesuai dengan tutupan klaster sebagai output jadi bahwa kemudian diterbitkannya ke apa itu informasi lain bahwa kemudian nanti ditolak Bapak Ibu geram yang lain silahkan ini untuk mempermudah kami mengawal outcome karena kalau tidak seperti ini takutnya nanti tidak teringat Bapak Ibu jadi harus ada bukti submitnya sejujurnya ketika diperiksa kami juga bisa tunjukkan ini ke pemeriksa baik BPK maupun inspektorat bahwa peneliti sudah mengirimkan artikel hasil penelitiannya ke jurnalnya dituju sesuai klaster tapi masih menunggu perkembangan untuk penerbitan jadi itu itu untuk membantu puslit dan juga Bapak Ibu sendiri sehingga nanti tandanya ini dilengkapi tentunya waktu puslit berhadapan dengan pemeriksa apa namanya bisa kami argumentasikan dan tidak perlu memanggil Bapak Ibu untuk hari ini Bapak Ibu ada daftar hadir yang mohon juga diisi ya untuk kami lihat seberapa sebenarnya yang mengikuti kegiatan ini takutnya nanti ada yang komplain ternyata karena memang tidak pernah ikut ya Bapak Ibu ya oh ya tadi ada ini di sampaikan hotelnya hotel hip hop ya saya baru teringat yang jurnal tadi Bapak Ibu ya oke ini linknya link daftar hadir bisa diakses di ini ya Bapak Ibu di chatnya baik saya rasa itu hal yang perlu kami sampaikan sebentar saya akan setting biar Bapak Ibu bisa unmute ya unmute diri sendiri silahkan Bapak Ibu Aser siapa nih Aser silahkan kalau ada pertanyaan Pak Muhammad Pak Muhammad silahkan Pak Assalamualaikum Alhamdulillah Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah ini panten kita perlu tanya kadang-kadang kan begini kan ada penelitian yang yang perlu apa namanya pertanggung jawabannya kan output jadi kalau output itu kan kan penelitian yang pertanggung jawabannya misalnya output itu kan seharusnya tidak perlu detail sekali itu harus ada bone ini bone itu itu bagaimana Pak Anton yang bagaimana maksudnya Pak SBK yang penelitian penelitian kan pertanggung jawabannya kalau yang outputnya misalnya apa output output pusat apa namanya sintas satu kan outcome berarti kan tidak perlu pakai ini bone ini bone itu atau kan itu tidak perlu kan iya Pak makanya di jadi langsung saya jawab ya itu saja Pak baik jadi yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu argumentasi kita itu yang penelitian berbasis SBK ketika berhadapan dengan pemeriksa terutama BPK ya Bapak Ibu Badan Pemeriksa Keuangan tidak masuk sama mereka Bapak Ibu jadi tetap diminta itu laporan rencian mana laporan kalau enggak ini semestinya berapa habis ini harus membalikan sisanya jadi untuk kepentingan itulah lebih amannya makanya kami minta yang asli itu Bapak Ibu simpan tetap harus ada yang Bapak Ibu tempel untuk taruh di dokumen pendukung di Monef itu akan kami pergunakan untuk argumentasi ketika berhadapan dengan BPK tapi yang dilitmas Bapak Ibu yang penelitian berbahasa SBK cukup SPTJB dan SPTJM dua dokumen itu saja yang pengabdian sama publikasi harus lengkap Bapak Ibu SPTJP SPTJM dimana ini ambil diambil di kontrak penelitian kemudian yang ketiga adalah rap jadi rapnya harus harus rapi kemudian bukti pengeluaran harus dilampirkan itu kalau pengabdian dan publikasi ilmiah jadi kepentingannya sebenarnya Pak Muhammad dan juga teman-teman semua ketika berhadapan dengan pemeriksa untuk keamanan takutnya nanti pas diminta gak ada kita gak tahu saya gak tahu jawab apa nanti Bapak Ibu jadi kita siap-siap aja ya ya siap-siap ini sebenarnya ekstiatus shafi'i juga makasih Pak Anton ya ya semoga bisa dimengerti Pak terima kasih silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau oh Bu Salami silahkan Bu ya makasih Pak Anton mengerti di hidup-hidup ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Tadi kan saya lihat ini Pak Mohamad saya kemarin mungkin pemahaman saya yang kurang waktu ngisi yang monet itu saya cuman taruh apa tiket boarding pass itu aja yang saya beli-beli ATK gitu kan beli snack waktu ke lapangan itu gak saya lampirkan tapi saya ada simpan semua apa harus semuanya dilampirin ke situ Pak Anton iya Bapak Ibu semuanya ya jadi nanti Bu Salami dan Bapak Ibu semua akan lebih baik lengkap Bapak Ibu oke baik kalau tidak ada dokumennya tentu itu akan sangat membantu kami nanti bisa kami jadikan backup masih bisa ditambah lagi ya bisa bisa jadi nanti di edit saja tidak perlu menulis ulang misalnya menulis nama Salami Nip udah kan yang lain udah semua udah sesuai kan SPP sudah sesuai surat tugas sudah sesuai itulah bukti dukung itu kan ada tiga surat keterangan sudah melakukan penelitian terus foto-foto itu sama dengan ini tadi tiket boarding pass itu aja berarti tambah lagi baik terima kasih Pak Anton itu aja terima kasih kerjasamanya terima kasih kerjasamanya Bu Salami jadi itu ya Bapak Ibu ya tujuannya itu untuk apa namanya ya memastikan sebenarnya ini semua on the track karena itulah pentingnya push lead push lead itu tugasnya untuk mengawal biar uang negara itu dipakai dengan baik dan benar dapat dipertanggungjawabkan dan sedikit lagi Pak Anton sedikit lagi silahkan kan waktu ke lokasi kami kan ada juga share questionnaire untuk santri ada 30 santri lah itu juga kami kasih sneknya tapi ada absen mereka cuman harga snek belinya di breadboy itu maksudnya itu juga dilampirkan iya iya saya dilampirkan untuk ini Bu maksudnya bukti-bukti pengeluaran iya baik-baik makasih sedikit Pak Anton silahkan siapa Bu Assalamualaikum Wr. Wb oh ya silahkan Bu saya ini kebetulan pengabdian masyarakat Pak ya jadi apakah laporan yang kami ajukan nanti berbasis SBK juga harus melampirkan SPTJM SPTJB ibu klasternya apa Bu klaster pendampingan masyarakat berbasis lembaga keagamaan iya tadi sudah saya sampaikan Bu kalau klasternya pengabdian dan publikasi ilmiah ibu pengabdian kan iya berarti harus lengkap Bu bukan SBK lagi ibu SBM rap-rapnya sudah harus lengkap iya tadi yang saya jelaskan tadi harus yang pengabdian Bapak Ibu dan publikasi ilmiah publikasi ilmiah cuma satu ya klasternya itu untuk rumah jurnal harus lengkap ininya Bapak Ibu laporan keuangannya harus rinci harus rinci jadi rapnya harus ada kemudian di setiap item rap itu seperti saya jelaskan tadi harus ada bukti pengeluaran misalnya nih Bu Hayati pergi transportasi ke mana Bu ke Alicidia Alicidia Batoh di mana Aceh juga oh ke Batoh di sana ada kegiatan apa Bu kegiatan FGD oke berarti untuk FGD atau focus group discussion yang dikeluarkan apa oh disitu ada snack bukti bukti pembelian snack itu dan perlu diingat Bapak Ibu sedapat mungkin jangan nampil honor yang untuk Ibu sebagai penerima bantuan ya jadi Bapak Ibu jangan disitu tampilkan honor peneliti misalnya jangan jangan pernah tampilkan itu kalau honor untuk orang lain boleh jangan jangan honor untuk Bapak Ibu selaku kelaksana ini saya honor narasumber siapa narasumbernya wah narasumber saya sendiri Pak nggak bisa nanti disuruh kembalikan itu gitu ya Bu Ayati ya kalau uang harian Pak Anton bisa uang harian boleh kalau uang harian kalau dalam perjalanan boleh jangan-jangan honor honor moderator honor peneliti ya ya boleh saja honor yang saya masukkan honor itu nggak boleh untuk kitanya ini yang yang melaksanakan ini kalau penelitinya siapa ini siapa ini Nasriah oh ya Bu Nasriah kalau penelitinya orang luar saya cari Bu Nas nggak ada ya Nasriahnya agak manis dia seenggak tertutup silahkan silahkan Bu ya kalau penelitinya kan ada mahasiswa di situ mahasiswa dan juga misalnya kita melibatkan orang luar di situ apakah mereka bisa misalnya Bu Nas jangan misalnya langsung aja orang luar ya dan memang iya ada gitu boleh nggak kita bayar mereka mahasiswa boleh Bu mahasiswa boleh atau orang di luar kita di luar kita tuh misalnya dari luar orang Winjakarta boleh 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 Bu kalau bayar Pak Soki aja boleh bayar Pak Soki boleh itu dibayar Bu kalau mahasiswa itu terlibat sebagai enumerator dalam penelitian kita dalam proposal kita tercantum namanya nah itu bagaimana nggak bisa bisa kita bayarkan misalnya transportnya kalau mahasiswa boleh Bu ya nggak boleh kita itu gini maksudnya kita ini kan status kita di Winara Niri kan dapat juga serdos dapat juga istilahnya pembiayaan dari negara lah yang lain ya sementara penelitian ini kan bagian dari tugas kita sebagai dosen itu nanti bisa bermasalah gitu jadi jangan tampilkan honor yang untuk kitanya kitanya ini sebagai penerima bantuan sementara status kita ini kan dibayar juga dengan yang terkait dengan ya itu itu bisa bisa dianggap apa ya ya double pembayaran gitu meskipun itemnya gitu Bu ya ya boleh Pak bahwa kemudian Bapak Ibu ngambil honor juga ya silahkan tapi nggak usah tampilkan gitu nggak usah dipertanggungjawabkan jadi pertanggungjawabkan nanti kena itu urusan internal lah pokoknya Puslit ini kan sudah kasih duit duitnya dipertanggungjawabkan nanti kalau diperiksa kami bisa bisa pertanggungjawabkan tanpa memanggil Bapak Ibu itu tujuannya Bapak Ibu gitu silahkan YR ini siapa ya ya silahkan yang inisialnya YR ada tunjuk tangan disin Pak Pak Pantun ya siapa nih Pak 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 Jailani oh Pak Jailani silahkan Pak izin ya memperkuat apa yang disampaikan tadi oleh Pak Anten terkait dengan biaya perjalanan penelitilah nanti kan ada uang harian nanti apakah kita membuat daftar katakanlah kalau kami ke Syahid misalnya kita kan ada 380 nah dikali hari perjalanan lalu kita buat daftar apakah boleh seperti itu atau pengeluaran biaya makan minum seperti yang Pak tadi gitu kan karena kalau biaya kalau dalam STD resmi kan kita hanya menerima uang harian tanpa melampirkan disipakan dan sebagainya gitu jadi yang kita terima kan faktor penerimaan uang harian saja sebagaimana pelaporan STPD perjalanan resmi kita itu bagaimana Pak Anton apakah daftar penerimaan harian saja kita buat seperti contoh yang ada di STPD kita sejauh yang kita apa namanya alami waktu di pemeriksaan memang tidak ada spesifik diminta begitu ya Pak Ibu ya untuk uang harian apa-apa tapi kalau misalnya mau dibuat juga lebih bagus untuk memperkuat karena sebenarnya kan uang ini dikasih ke Bapak Ibu kan sudah utuh sebenarnya tinggal peneliti sendiri untuk mengondisikan keuangan itu kemudian bertanggung jawabannya itu secara dokumen ada seperti juga begini Pak Anton kita kan ke tempat orang itu tidak mungkin kita tidak berikan sedikit biaya transportasi nah biaya transportasi yang sudah kita keluarkan kita minta di tanda tangan ini daftar penerimaannya itu saja yang sudah kami lakukan seperti itu dan mohon maaf kami belum melaporkan Monef itu karena dalam proses pelaksanaan penelitian Pak Anton nanti setelah insya Allah setelah pulang kita akan melakukan baik terima kasih Pak Jailani informasinya salam Bu Yuni Pak Bu Yuni Pak Oh Bu Yuni YR aduh Ibu kode-kodenya pikir siapa YR yang pertama Pak apakah laporan dana yang kita gunakan ini harus habis sebagaimana yang kita tuliskan di dalam rap itu pertama Pak yang kedua Pak yang kedua tadi saya ini mohon maaf Pak karena jarang ikut penelitian itu pernah dulu sekali waktu masa COVID jadi saya pikir udah agak beda dulu COVID kan gak banyak kali ininya aturannya jadi yang saya pahami dari yang Bapak sampaikan tadi apakah berarti kita mengisi semua laporan laporan itu sebagaimana yang drive yang Bapak udah kirimkan itu kemudian apakah itu saja atau nanti laporan itu kita masukkan ke dalam akun Litmas atau gimana itu Pak bentuk laporannya apakah kita isi berdasarkan link yang ada di drive yang Bapak bagikan tadi apakah disitu saja atau kemudian kita masukkan laporan ke dalam akun Litmas lagi itu Pak makasih Pak baik yang pertama terima kasih Ibu Yuni ya kalau pertanyaannya yang pertama apakah harus habis harus habis Bapak Ibu bertanggung jawaban kalau bisa malah bertanggung jawaban itu lebih Bapak Ibu dapat 70 juta itu kan ada pekerja itu ya artinya Bapak Ibu dapat sekian 70 juta misalnya jangan nanti keuangannya itu nggak habis Bapak Ibu ya kalau nggak habis itu nanti takutnya waktu diperiksa lo ini kan masih ada sisa itulah ya kalau pas jumpa pemeriksa yang yang kacau seperti itu kami susah jawabnya dan nanti diminta balik takutnya ya karena kemarin itu yang baru-baru artinya yang terakhir yang terakhir kami diperiksa itu sempat ditanyakan ini kalau sampai ini nggak habis Pak pertanggung jawaban keuangan realnya kan saya diminta dan untungnya ada yang melapirkan lengkap ada yang nggak sebenarnya saya cari yang lengkap itu kemudian saya saya sampaikan dihitung sama pemeriksa itu loh ini ini harus ini Pak ini harus harus kembalikan ini untungnya karena terlalu banyak diperiksa akhirnya saya alehkan ke sini alehkan ke sini pemeriksa ini pemeriksa itu dokumen ini dokumen itu kebetulan lupa kebetulan lupa di situ pemeriksa itu lupa tapi kalau seandainya dia ingat bisa jadi sepuluh balik ini jadi kalau kalau misalnya ditanya apakah harus habis saya sarankan harus habis pelaporannya ya bahwa kemudian nanti apa di pelaporan itu Bapak Ibu lebih ada utang di Bapak Ibu misalnya 70 juta tapi Bapak Ibu laporkan 71 juta misalnya 1 juta dari uang Bapak Ibu itu negara nggak apa-apa karena prinsip negara itu kan kalau yang rugi orang itu nggak apa-apa tapi kalau yang rugi negara itu ditagi sampai kita kita rugi nggak di open sama negara jika nanti negara yang dianggap dirugikan dikejar kita sampai pensiur ya ini saran saya pertanggung jawaban harus habis yang kedua apa tadi Bu Yuni ya tadi ya berkait laporan Pak laporan apakah untuk laporan oke jadi laporan yang dimaksudkan yang di Google Drive itu kan dokumen-dokumen template ya Bapak Ibu contoh jadi disitu di download dulu Bapak Ibu jangan disitu-disitu kan nggak bisa juga tidak di upload disitu lagi bukan di uploadnya ke Litmas di download dulu misalnya tadi format laporan antara diisi di laptop kita di komputer kita setelah selesai di upload ke Litmas izin Pak Anton saya udah cari-cari di Litmas itu di bagian mananya kita upload Pak kayaknya nggak ada disediakan itu Pak kayaknya nggak ada gimana sih Ibu nih di Litmas tadi ada buku manualnya ya nanti Ibu baca dulu baca buku manual itu bisa share sekali lagi ya jangan buru-buru bilang nggak ada coba dibuka akun Litmas Pak akun Litmas di Litmas ya kalau yang Litmas dulu ada logbook ada Pak disediakan Pak ini saya cari-cari di Litmas kayaknya nggak ketemu Pak oke jadi ada aku taso nggak 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 ya bisa jadi kita yang nggak tahu cari coba izin Pak di ini entah oke bisa agak susah buka Irman ada disitu atau tak berani Irman Irman ada admin Litmas mana Irman ini login lewat apa namanya online lewat AP oh nggak bisa ini ya Irman ada oke bisa di share di ini bisa oke sebentar ya saya jadikan co-host ya oke untuk memastikan ini agak selesai saya buka di sambil menunggu ini nanti kita balik ke pertanyaan Bu Yuni Bu Rasinda apa yang mau ditanyakan Bu ini Irman sambil cari terus Tonton saya menanyakan tentang misalnya kan alokasi kami ada penelitian ke Jember itu ya saya sedang di sekarang disana kan ada tiket pesawat ada penginapan di lapangan itu tiket pesawat saya kayaknya yang pulang itu tidak pakai dana penelitian gitu kan ada penginapan ternyata juga kita tidak pakai penginapan disini pakai rumahnya masyarakat jadi maksudnya itu bakal kosnya itu tidak termanfaatkan di kos penginapan tidak di kos tiket tapi memang ternyata besar di transportasi lapangan besar di FGD itu bisa kita alih bisa bisa tidak mesti dengan laporan transport tidak mesti begitu ya tidak itu saja mau pastikan jadi Ibu pakai apa pesawat ke sana waktu di berangkat itu pakai dana penelitian tapi waktu pulang ternyata ada lokasi lain jadi rencana itu memang pakai lokasi lain tidak pakai dana penelitian kan nah waktu penginapan ternyata disini banyak rumah rumahnya yang memang disedekatan begitu ya akhirnya kita rumahnya teman-teman begitu kan karena memang di rumah narasumber penelitian gitu akhirnya tidak ada kos penginapan tidak ada kos transport pesawat pulang kayak gitu kan cuma FGD dan transportasi keluar Jember gitu jauh-jauh rutenya di masyarakatnya gitu ya nanti di pertanggung jawabkan ini Ibu yang Ibu sampaikan tadi ya apa di alihkan FGD FGD atau apa ya itu saja makasih baik terlihat share screen ya Pak sudah terlihat terlihat Ibu Yuni pertanyaan dari Ibu ini tadi Ibu ya dan untuk yang lain juga ini kan ketika Bapak Ibu lejin awal di sistem LITMAS ini tampilannya kemudian silahkan Bapak Ibu pilih peneliti kemudian di proposal nah pada proposal itu bisa Bapak Ibu lihat judul yang Bapak Ibu ajukan di tahun 2024 kemudian silahkan pilih detail detailnya di sudut kanan paling ujung ya di samping menu status ditetapkan sebagai penerima bantuan nah ini detail proposalnya ya proposal tahun 2024 nah di menu awal itu ada info proposal info proposal itu terkait dengan kluster apa namanya ketua peneliti anggota dan mahasiswa yang digunakan berkas tunitinya berapa disini muncul semua nah sekarang kita geser ke sampingnya disini ada menu review ini review yang sudah direview di proposal awal kemudian disamping review ini logbook ini ya Pak di logbook ini ada menu tambah silahkan klik tambah nah disini mulai dari tanggal silahkan diisi tanggal nah Bapak Ibu perlu perhatikan di tanggal awal ini Bapak Ibu sesuaikan dengan kontrak ya jadi disahakan di menu awal ini adalah unggah kontrak Bapak Ibu jadi kontrak kemudian lokasinya kalau kontrak tulis aja win araniri kemudian nama kegiatannya penandatanganan kontrak penelitian kemudian ini ini dipilih umum aja kemudian deskripsinya dijelaskan di bawahnya unggah file ya nah setelah di klik semua kemudian disimpan nah nanti akan muncul disini Bapak Ibu jadi tadi kan sudah kita bagi akan form terkait dengan pengisian logbook yang ada di Microsoft Word itu nah tinggal di copy aja nanti jadi pengisian logbook ini per item Bapak Ibu ya per item per hari dia per kegiatan jadi satu kegiatan sekali ngisi satu kegiatan sekali ngisi karena ada kalahnya juga peneliti kadang malas ngisi jadi satu kolom itu diisi dari pertama sampai terakhir nah mohon Bapak Ibu ya di logbook ini kita mengikuti aturan pusat bahwasannya disini diisi per item per kegiatan jadi sebisa kalau sudah tambah lagi gitu ya Irman betul ini saya contohkan aja Bu Satu ya ini saya contohkan 2024 2024 tempat Wiena Randi nama kegiatan penanda tanganan kontrak penelitian umum deskripsinya boleh disamain aja atau disesuaikan dengan kegiatan Bapak Ibu kemudian pilih berkasnya ya ini saya contohin kemudian simpan nah kemudian di klik lagi ke logbook nah dia akan muncul disini Bapak Ibu ya muncul jadi di tanggal ini di tempat ini kegiatan ini deskripsinya ini berkasnya ini jadi bisa dilihat kembali nah jika misalnya salah atau pengisian apa bisa dihapus Bapak Ibu ya nah untuk selanjutnya ditambah lagi jadi setiap item itu ditambah jadi sebisa mungkin minimal sekali itu mungkin ada 20 atau 25 item ya karena mulai dari penangan kontrak kemudian ada FGD misalnya turun ke lapangan turun ke lapangan sampai ada yang 5 hari berapa hari tersesuaikan dengan SPPD jadi setiap kegiatan dilaporkan seperti itu jelas Bu ini ya jelas Pak kalau misalnya sebelum kontrak itu tidak bisa ya misalnya waktu buat proposal proses pembuatan proposal tidak bisa begini Bu karena kegiatan pelaksanaan kegiatan kita kan tergantung kontraknya kapan mulai kontrak disitu kita terikat dengan perjanjian pelaksanaan penelitian seperti itu oke ada lain Bu Ayati ya itu aja baik saya kembalikan ke Pak Anton terima kasih Pak Pak sebentar Pak mau nanya untuk yang itu perkegiatan misalnya kayak ke lapangan gitu berarti berkasnya yang diapet apa foto pada hari itu gitu betul betul foto misalnya ada penyebaran angket diunggah angket boleh juga disesuaikan aja Bu baik terima kasih Pak baik ada lagi terkait dengan sistem LITMAS Pak saya mau tanya terkait dengan HKI HKI itu hanya bisa diurus dalam rentang waktu 13-24 Juni ini saja atau bisa setelahnya Pak mungkin Pak Anton bisa jawab Pak ya oke terima kasih Irman jadi kembali ke Bu Yuni sebentar ya Bu Melly ya dugaan bahwa nggak ada di LITMAS itu diperiksa dulu jangan buru-buru ini nggak ada itu nggak ada padahal belum dilihat dan nanti untuk memudahkan tadi itu saya sudah memberikan manual di mana lihatnya itu ada di link yang format laporan itu jadi udah disitu ada manual ikuti per item disitu yang pertama langkah pertama klik ini lihat gambarnya disitu klik coba klik nanti bandingkan buka komputer ikuti langkah-langkah itu jadi udah ada arahan-arahan tinggal nanti ikuti aja disitu seolah-olah nggak nggak susah ya kalau udah itu itu untuk pelaporan antara ya kemudian untuk HKI kami sangat berharap menurut rentang tanggal itu didaftarkan sehingga akan mempermudah kami untuk mengurus dan ini juga membantu Bapak Ibu seandainya di rentang tanggal itu sudah dapat nantinya tanggungan Bapak Ibu sudah selesai satu karena harapannya di pelaporan antara itu HKI kalau sudah didaftarkan setidaknya memperkuat apa argumen Bapak Ibu sendiri ketika menyampaikan ke reviewer bahwa ini progresnya sudah sudah sangat bagus gitu yang ngurus puslit Pak Anton ya HKI kan iya jadi lewat web puslit itu nanti ada apa namanya link ya Bapak Ibu ya link yang Bapak Ibu bisa akses dan di semua online termasuk pembayaran ke BLU kami tidak ngambil untung Bapak Ibu semua ini nanti larinya ke BLU dan pembayaran kami ambil ya bayar untuk pendaftaran itu saja jangan nanti ada dugaan wah ini kayaknya ngambil untung enggak ini nanti bisa dilihat di situ jadi pendaftarannya bayarnya 600 ribu 100 ribu itu apa namanya ke ke rekening BLU tapi nanti pokoknya lihat di ini Bapak Ibu ya lihat di web puslit di bidang apa Pak di web puslit sini di sini ada pendaftaran HKI di pendaftaran HKI ini menunya ada pilihan HKI umum ini untuk yang non penelitian ini Bapak Ibu jangan lewat sini nanti ada outcome ini bukan jadi HKI laporan penelitian yang ada di bawah ini tinggal di klik di sini ini semoga sudah terlihat dan nanti ya tinggal ngisi form ini ikuti aja form ini ini masih saya tutup berarti hari ini saya buka karena kita jadwalnya besok sudah bisa asalkan Bapak Ibu sudah ada ringkasan hasil penelitian ya ringkasan hasil penelitian paling tidak sudah tahu lah ya kalau yang sudah melaksanakan penelitian pengumpulan data dan seterusnya ketika sudah dituliskan ya sudah ada lah ini apa kira-kira hasil penelitiannya apa nah itu aja yang kita pakai untuk ringkasan penelitian apakah ada template-nya Pak ringkasan penelitian yang di ini Bu di laporan antara itu oke Pak di dalam ini kan ada nih format ini yang saya tunjukkan nih format laporan antara kan ada format laporan antara disini ada dua nih dokumen yang berbentuk buat ini format narasi pengumpulan data format ringkasan hasil nah ini aja ikuti nih kalau nggak tahu gimana ringkasan hasilnya yang ada contohnya sini contoh ringkasan hasil kan ada nih tinggal ikuti ini gitu ya Bapak Ibu sekalian karena udah mau jam 4 dan mau asar ya gimana Bapak Ibu masih ada yang apa yang bisa dikirim kembali linknya Pak ya link akan kami kirimkan apa lagi kirimkan buah atau apa linknya kami kirimkan ulang kemudian nanti kami kirimkan rekamannya kami kirimkan link-link monef semua kami kirimkan lagi dan mohon maaf Bapak Ibu kemungkinan WA ini kami berlakukan buka tutup ya untuk ya hal-hal informasi yang penting mungkin kami akan tutup jadi Bapak Ibu tidak merespon hanya admin yang bisa mengirim pesan karena ada yang komplain juga nih saya agak malas nih Bantun buka WA karena saya tegur Bapak kenapa informasi kok lambatnya malas saya buka Bapak Anton banyak kali pesan-pesan yang gak penting gak kadang gimana ya mengkondisikannya jadi mungkin dalam beberapa waktu kami kalau ada informasi yang penting kami tutup jadi cuma bisa di dikirimkan oleh admin nanti kalau memang ada yang kira-kira kami pandang oh ini kayaknya mungkin akan banyak respon perlu diskusi dan seterusnya kami akan buka jadi mohon dimaklumi ini jangan nanti muncul apa ini Bapak Anton buka tutup buka tapi untuk mengakomodir orang-orang yang ada yang gak suka dengan info-info yang lain jadi tertutup info yang saya sampaikan tertutup yaudahlah kita akomodirlah semoga bisa dipahami semuanya baik saya rasa demikian ya Bu Melis sudah selesai masih tunjuk tangan soalnya AKI tadi kami harapkan di rentang tanggal itu diusahakan Bapak Ibu sehingga sehingga nanti kita juga akan lebih on the track lah ya on the track itu semoga Bapak Ibu semua sudah bisa memahami beberapa hal penting terkait dengan penelitian di tahun 2024 terima kasih atas kesediaan yang meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak Ibu semua mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa Bila Taufiq Wa Lidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 saya tutup ya Bapak Ibu ya bye Bapak Ibu